Segera Dukung-Dukung Atau Dukung-Dukung Kejaksaan Negeri Bengkulu menggelar penyuluhan hukum dalam program Jaksa Masuk Pesantren. Acara berlangsung di Podok Pesantren Alhuda, Kota Bengkulu pada Senin 13 Februari 2023. Kegiatan diikuti 230 peserta yang terdiri dari pengurus DPW, DPD LDII, dan para santri. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Riki Musriza menyampaikan pesantren LDII merupakan pesantren pertama yang mendapatkan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dan nilai selama ini secara sosial sudah banyak melakukan yang bergiatan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin apabila masih ada stigma-stigma negatif dari masyarakat, menilai bergiatan LDII ini sifatnya eksklusif. Saya pikir ke depannya LDII, khususnya yang ada di Kota Bengkulu ini, sudah bisa ditinggalkanlah stigma-stigma itu oleh masyarakat. Akhirnya kalau kita lihat kondisi masjid, kondisi pesantren sekarang bisa terbuka untuk masyarakat umum. Santri-santrinya juga dididik di sini juga beragam, berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian kita, kalau memang ini bisa dilaksanakan, harapan kami stigma-stigma negatif dari LDII ini bisa dihapuskan dan bergiatan. Riki juga menambahkan, LDII sudah sangat membantu dalam menjaga kamtip mas. Sementara itu, Ketua DPW LDII Bengkulu, Meri Sasdi Jantan mengatakan, sangat puas dengan kinerja dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang telah memberikan wawasan mengenai hukum dan bahaya narkotika bagi masyarakat Bengkulu. Kita diberikan wawasan kepada para santri, para siswa tentang hukum, tentang narkoba, di mana hal tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia dan dunia, maupun di akhirat nantinya. Dan kami terima kasih atas kehadirannya, dan berharap kepada Kejaksaan Negeri, juga kejati agar kejaksaan masuk ke santri ini terus dilakukan, penyuluhan-penyuluhan hukum terus dilakukan. Kami selalu bersedia untuk diberikan wawasan, pandangan, sehingga nanti akan terciplah dan tertentu permasyarakat. Diharapkan dengan adanya acara ini, generasi muda Indonesia mampu menjaga pergaulan, sehingga bisa terhindar dari pelanggaran hukum atau terjerat hukuman. Terima kasih telah menonton!